PKS ini kan sebenernya kursinya kedua kan, 19 kursi. Tapi kok kalau dilihat-lihat, usah uang haran gitu ya PKS. Iya, iya, iya. Tapi sih kebiasaan, kebiasaan PKS itu meskipun dianggap punya sosok sentral, ujung-ujung di last minute kan naik aja gitu kan. Pilgub Jabal 2018, Saiku sama-sama, setelah... Pasu derajat. Pasu derajat, itu kan tadi berhitungkan sebelumnya. Tapi justru malah nyalip jadi posisi kedua. Gimana sih PKS? Sekiranya ya itu, PKS ini kalau dalam konteks Jawa Barat gitu kan ya, ya perannya sangat strategis. Kita misalnya lihat dari peristiwa-peristiwa lalu ya, sejak pemilihan umum itu melibatkan partisipasi publik secara langsung, Pilgub Jabal itu kan pertama kali pelibatan publik itu di 2008 ya. PKS menang kan, 2008. Ada Pak Ahmad Haryawan, 2013 menang lagi Pak Ahmad Haryawan. 2018 nyaris kalau bahasa saya sebetulnya ya. Nyaris menyalipan itu amil. Dan jaraknya hanya 5 atau 6 persen ya kalau saya tidak keliru. Mungkin saat itu kalau kampanyenya jauh lebih panjang, itu ada peluang untuk menyalip. Ini kan if ya, berandai-andai. Jadi kalau bagaimana dengan PKS? Saya kira PKS tetap memegang peranan kunci. Atau peranan yang vital juga. Kayaknya rumus Bung Pahmi soal pilkada itu sosok sentra itu nggak berlaku buat PKS kayaknya ya jika nantinya? Karena tadi ada misalnya begini, kalau dalam analisa kami misalnya, kami itu seling melakukan analisa juga soal, ada namanya konseptual itu party ID. Loyalitas individu terhadap partai politik. Dua partai di Jawa Barat yang punya loyalitas pemilih terhadap partai tersebut ada dua. Ada PDIP dan juga PKS. Jadi mau siapapun kandidatnya, siapapun orangnya, mau perempuan, laki-laki, agamanya, apa itu tidak peduli. Selama partai tersebut merekomendasikan, ah mereka akan milih A. Nah, bukan persoalan, tapi menariknya PKS dan PDIP ini punya loyalitas pemilih yang tinggi. Sebetulnya, jadi siapapun namanya tadi ya, ya mereka akan tetap figur itu. Salah satunya PKS. Jadi PKS itu pemilih PKS ya, kalau kita cross-tabbing itu kan. Ya siapapun yang direkomendasikan PKS namanya, akan tetap mereka pilih. Karena loyalitas terhadap partainya tinggi, meskipun angkanya tidak terlalu besar sebetulnya. Saya di Jawa Barat dalam catatan kami, responden misalnya yang mengaku loyal terhadap partai politik itu misalnya hanya ada di rentang belasan sampai 20%. Tapi artinya kan, ada PKS dan PDIP ini orang yang siapapun kandidat, saya akan milih itu deh. Dan PKS salah satunya. Jadi, mau A, mau B, mau C, mau Pak Saihu, misalnya mau Pak Haru, selama direkom PKS. Akan tetap itu. Jadi barang lah ya? Sebetulnya jadi barang. Case-nya PDIP dan PKS, saya kira-kira. Ini mengerucut. Partai ID-nya tinggi. Ini mengerucut tadi. Diskusi kita mengerucut. Saya mengarahkan Bung Fahmi itu pertama, jadi lepas dulu di doang kami ke Jakarta. Terus kemudian variable keduanya adalah Pak Redi Mulyadi dengan segala potensi kekuatan individual dan dukungan partai. Terus kemudian variable ketiga ada variable PKS. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Kita akan lupa like, subscribe, dan share ya!